Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia Yang ada di seluruh dunia juga khususnya untuk teman-teman youtube aku Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan jangan lupa tonton sampai selesai ya Terus aku mau ucapin juga terima kasih untuk teman-temanku yang selalu support aku Yang selalu dukung aku yang selalu tontonin video aku Dan juga selalu like dan komen di setiap video aku Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih Karena kalian aku lebih semangat gitu ya Terus buat teman-temanku yang baru saja gabung ke channel aku Aku ucapin selamat datang salam kenal dari aku Fethi Ira Mamah dari satu orang anak dan kita tinggal di Pekalongan Jawa Tengah ya Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya Terima kasih Nah oke teman-teman Jadi kali ini aku mau share keseharian ku ke kalian Lagi-lagi, keseharian, lagi-lagi, keseharian Iya ya teman-teman, maklum saja namanya juga ibu rumah tangga Jadi mau gak mau ya Kayak gini gitu ya teman-teman Dan terus pagi ini aku itu mau bikin jamu gitu Jamu sereh gitu ya teman-teman Tapi aku tidak punya jahe Yus, gak apa-apa lah ya wes Terus dilanjut aku juga mau masak Kayak apa ya Ikan nila di Balado gitu ya teman-teman Dan ikan nila ini hasil buruan dari suami aku gitu ya teman-teman Untuk ikannya itu besar-besar Lumayan itu bisa setapak kaki gitu ya teman-teman Ada juga yang setapak tangan gitu Untuk bumbunya disini aku cuma pakai bawang merah Bawang putih, cabai merah, cabai setan Terus sama apa ya Langkuas dan daun salam Aku cuma pakai itu ya teman-teman Gak pakai yang lain-lain Dan untuk bumbunya disini aku blender semua Tapi sebelum di blender Aku itu rebus dulu ya teman-teman Jadi blendernya itu gak terlalu lama Karena kalau menurut aku Kalau kita ngeblendernya itu kelamaan Jadinya agak semi-semi pahit gitu ya teman-teman Makanya aku rebus dulu Dan setelah semua bumbunya ditumis-tumis Itu ditambahin garam, kaldu jamur, sama gula ya teman-teman Disini aku juga nyambi Ini ada serai Udah aku potong Aku pakai 4 biji aja Udah aku cuci Terus aku geprek ya teman-teman Nah terus dicemulungin ke dalam pancinya Dan ini bumbunya ditumis-tumis Kita sambik Ketungku yang satu Ketungku yang satunya lagi gitu ya teman-teman Dan ini aku pakai apik kecil saja Kira-kira beginilah ya teman-teman Setelah udah mateng gitu ya teman-teman Ditumis aja sampe mateng gitu Sampai warnanya udah berubah Terus kompornya aku matiin Tapi sebelumnya udah dites rasa dulu ya teman-teman Nah ini lihat hati Buah untuk anak aku Tapi ternyata gak jadi Untuk anak aku yang bagian pengen aja gitu ya teman-teman Dan ini Api kompor udah aku matikan Terus disini aku cuma koleh-koleh aja ya teman-teman Aku oles-olesin gini Supaya apa ya Ya gini lah Lebih seneng gini ya teman-teman Pokoknya dipastikan Untuk sambalnya itu udah mateng Dan rasanya itu udah pas gitu ya teman-teman Nah dan ini Kemudian yang satunya Yang satunya aku masukin lagi Untuk bagian ekornya Dan ini Sebenernya suami aku itu Dapat 5 ikan ya teman-teman Tapi disini cuma aku masak 2 Yang 3 nya itu Berbagi ya teman-teman Jadi Sekecil apapun rezeki yang kita dapat Itu kan bukan sepenuhnya milik kita ya Teman-teman Lagian juga Kalau aku simpan kelamaan Juga gak kemasak-masak Kayak gitu Aku juga masih punya daging kurban Di kulkas Jadi Belum sempet ya teman-teman Karena Kalau Protein hewan itu Di keluarga aku itu Gak begitu Banyak-banyak gitu ya teman-teman Yang penting ada asupannya yang masuk gitu aja Nah terus ini Untuk rebusan air serahnya Disini aku cuma rebus biasa aja Dan aku kasih gula jawa Sebenernya itu Kasihnya gula aran ya teman-teman Tapi disini itu aku nyesel ya teman-teman Gula jawanya ini Apa Agak ada paitanya gitu Jadi Kurang enak gitu ya teman-teman Yang biasanya sih Aku cuma Air serahnya aja Tanpa gula jawa Tapi kali ini pengen kasih gitu ya teman-teman Dan alhamdulillah Ini Untuk menu pertama aku Terus aku taburin bawang goreng di atasnya Supaya lebih menarik Dan lebih sedap gitu ya teman-teman Aromanya itu kan Khas gitu ya Next lanjut Ini Untuk kedua Menu kedua ya Disini aku mau bikin mie telur gitu ya teman-teman Jadi aku tuh masaknya Memasak simple aja Karena ngeburu waktu juga Biar gak kelamaan gitu Yang penting Satu keluarga itu Udah bisa makan bareng gitu ya teman-teman Terus untuk ikannya Sebelumnya kan udah aku goreng ya Itu teman-teman Itu ikannya Seperti biasa aja Bumbunya Aku cuma pakai bawang putih Kunyit Dan ketumbar Terus garam ya teman-teman Udah dihalusin Itu juga aku sudah nyetok ya Teman-teman Di kulkas Jadi aku di kulkas itu Kalau lagi rajin Aku bikin bumbu dasar kuning Bumbu dasar putih Gitu ya teman-teman Sama bumbu bakmi juga Gitu Bumbu sop gitu lah ya Kalau bumbu dasar putih kan Itu tanpa merica Kalau Untuk bumbu sop Udah ada mericanya gitu Dan terus ini Untuk telurnya Aku itu lebih senang Kalau telurnya itu Masih setengah matang gitu ya teman-teman Bukan setengah matang Yang terlalu lumer itu Enggak Tapi yang masih orange Bener-bener orange Tapi digigit itu Centul-centul gitu ya teman-teman Kan lebih enak gitu ya Menurut aku sih gitu Nah terus ini untuk bumbunya Kalau aku pribadi Itu bumbu Kan ada daun bawangnya Eh Mohon maaf Ada bawang gorengnya ya teman-teman Maksudnya Dan itu bawang gorengnya itu Aku masukin sekalian Di Nah jadiin satu gini Kan kadang ada juga yang Bawangnya ditaruh di atas gitu ya teman-teman Tapi kalau aku lebih suka kayak gini Jadi kan nyampur Dan suami aku pun Enggak suka sama bawang goreng Jadinya kan Kalau kayak gini Enggak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman Nah dan terus Ini aku cuma Biasa aja Bikinnya Kadang juga Ditambahin Bawang merah Bawang putih kayak gitu Dimasak lagi Itu lebih enak ya teman-teman Tapi berhubung Kali ini masih buru-buru banget Jadi aku gak ngelakuin itu Aku cuma yang simple-simple aja Gini ya Oh iya teman-teman Buat teman-temanku yang Ada di seluruh Youtube Aku mau ucapin banyak terima kasih ya Iya tadi sudah Tapi aku mau salam ke kalian semua Aku disini gak sebutin satu persatu Karena Banyak dan aku itu belum sempet Nyatetin gitu ya Karena kan aku cuma ada satu HP Dan pokoknya semua teman-teman aku Aku ucapin terima kasih Semoga channel-channel kalian Lebih berkembang ya teman-teman Dan selalu semangat ya teman-teman Nah terus lanjut disini Di apa namanya Di adu-adu gitu ya teman-teman Aku juga mau ucapin mohon maaf Kalau semisal aku belum sempet bales Apa namanya Komen kalian Aku mohon maaf banget Karena memang kadang itu Kesibukan waktu ya teman-teman Dan kadang ada Hal-hal lain yang harus diurus gitu Dan semisal Kalau aku bales Komen kalian itu cuma love Mohon maaf banget Tapi sebisa mungkin Aku pasti Hadir ke Rumah-rumah kalian gitu ya teman-teman Nah jadi kadang aku belum bales Tapi itu aku sudah Hadir ke video kalian gitu ya teman-teman Terus walaupun aku cuma ngasih love Tapi aku pasti dateng Dan kalau aku udah sempet Udah ada waktu itu Pasti aku bales Kayak gitu ya Dan alhamdulillah menu hari ini Itu ada ikan goreng Itu yang bagian tengah Untuk anak aku gitu Ini ada mie goreng Sama telur Dan Ikan balado Oh iya teman-teman Ini ikannya Ikan milah ya teman-teman Dan terus itu yang digelas Itu tuh air serah yang tadi ya Air serah Apa sih Jamu ya Udah gitu ya teman-teman Rebusan serah yang lebih tepatnya Mohon maaf ya Nah oke teman-teman Sekian video dari aku Semoga videonya bermanfaat Dan semoga videonya menginspirasi Untuk menu harian kalian Ikan balado Terima kasih Sampai jumpa di video aku berikutnya ya Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye